Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel inspektor G-Camp Oke teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan bagikan Gimana cara install G-Camp untuk Xiaomi Mi 11 Lite ya teman-teman Seperti apa untuk caranya, simak terus video ini sampai selesai Sebelum kita lanjutkan ke videonya, bantu dukung channel ini dengan cara Like, Comment, dan Subscribe Serta aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar nanti kalian semua tidak ketinggalan video terbaru lainnya dari channel inspektor G-Camp Oke langsung aja kita lanjut untuk langkah yang pertama Untuk langkah yang pertama kalian bisa masuk ke dalam deskripsi video ya teman-teman Karena nanti link G-Camp dan confignya akan saya sediakan di deskripsi video Oke langsung aja kita klik link G-Campnya terlebih dahulu Maka otomatis kita akan diarahkan langsung ke dalam Mediafire Oke kemudian langsung aja kita download aplikasi G-Campnya Kita tunggu sampai proses mendownloadnya selesai Untuk langkah yang kedua, bantu support channel ini dengan cara menekan tombol subscribe ya teman-teman Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya Agar nanti kalian semua tidak ketinggalan video terbaru lainnya dari channel ini Oke jika sudah kita lanjut lagi untuk langkah yang ketiga Untuk langkah yang ketiga kita install aplikasi G-Camp yang sudah berhasil kita download tadi Kita tunggu sampai proses penginstalan G-Campnya selesai Oke jika sudah selesai langsung aja kita buka aplikasi G-Campnya Oke maka tampilan awalnya akan seperti ini Kita bisa klik izinkan sampai selesai Nah ini dia G-Camp yang sudah berhasil kita install tadi ya teman-teman Namun disini kita belum memasang konfig Kita lanjut untuk langkah yang keempat atau untuk cara pemasangan konfignya Untuk cara pemasangan konfignya cukup mudah Kita tinggal klik menu yang ada di atas ini Kemudian kita masuk ke dalam setelan G-Camp Kemudian kita klik konfig ya teman-teman yang paling atas Lalu kita klik save Nah ini bertujuan agar memunculkan folder G-Camp Oke jika sudah langsung aja kita back Kemudian kita masuk ke dalam file manager Lalu kita cari folder konfig yang sudah kita download tadi Oke ini dia kita tahan lama seperti ini Kemudian kita klik salin Lalu kita pindahkan ke folder download MGC 8.1 kita klik salin disini Nah jika sudah kita balik lagi ke dalam aplikasi G-Campnya ya teman-teman Lalu kita ketuk dua kali di samping tombol shutter seperti ini Kemudian kita cari konfig yang sudah kita pindahkan tadi Nah maka konfignya sudah berhasil kita pasang ya teman-teman Dan G-Campnya sudah siap untuk kita gunakan Oke saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini Terima kasih atas waktunya sudah menonton Nantikan G-Camp dan tutorial lainnya Dari channel Inspector G-Camp Terima kasih telah menonton